Halo, senang bertemu lagi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, atau biasa disebut ISPO. Apa itu ISPO? ISPO adalah sistem usaha perkebunan kelapa sawit yang layak secara ekonomi, sosial budaya, dan ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Sertifikasi ISPO wajib bagi perusahaan perkebunan dan pekebun. Pekebun adalah perseorangan yang melakukan kegiatan budidaya kelapa sawit dengan skala usaha tertentu. Bagi pekebun, diberikan waktu 5 tahun sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Pertanian untuk mendapatkan sertifikasi ISPO. Mengapa pekebun perlu disertifikasi ISPO? Memastikan dan meningkatkan pengelolaan perkebunan kelapa sawit sesuai prinsip dan kriteria ISPO. Meningkatkan keberterimaan dan daya saing kelapa sawit Indonesia di pasar nasional dan internasional. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Ada 5 prinsip sertifikasi ISPO yang perlu diketahui. Pekebun yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pekebun memiliki sertifikat tanah, surat tanda daftar budidaya atau STDB dan surat pernyataan pengelolaan lingkungan atau SPPL. Penerapan praktik perkebunan yang baik diantaranya, pekebun dapat bergabung dengan kelompok tani atau organisasi tani memiliki rencana kegiatan. Menerapkan praktik budidaya yang baik seperti menggunakan benih bersertifikat, pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati seperti melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta melestarikan keanekaragaman hayati. Penerapan transparansi diantaranya, Memiliki informasi harga tandan buah segar, tersedia catatan harga tandan buah segar, dan realisasi pembelian tandan buah segar oleh pembeli yang dipantau oleh pekebun. Peningkatan usaha secara berkelanjutan dengan mengembangkan dan menjalankan rencana kegiatan yang mendukung peningkatan produksi kelapa sawit berkelanjutan. Nah, bagaimana tahap-tahap untuk mendapatkan sertifikasi ISPO? Tahap 1, yakni mempersiapkan penerapan praktik budidaya kelapa sawit berkelanjutan melalui kegiatan berikut. Pembentukan kelompok, yakni mengurus legalitas kelompok dan pembentukan internal control system atau ICS. Persiapan dokumen baik di tingkat kelompok maupun petani, seperti identitas diri petani, meliputi, fotokopi KTP dan KK, surat legalitas lahan atau SHM, surat pernyataan keanggotaan STDB dan SPPL. Pelatihan bagi pekebun yang berkaitan dengan praktik perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, sesuai prinsip dan kriteria ISPO seperti praktik pertanian yang baik, penanggulangan kebakaran, dan keselamatan kerja. Praktik pencatatan seperti pencatatan monitoring panen, penyemprotan, pemupukan, pruning, dan lain-lain. Audit internal, yakni penilaian kesesuaian oleh auditor internal yang ditunjuk terkait praktik sawit berkelanjutan sesuai standar dan kriteria ISPO. Tahap 2, yakni pekebun melakukan pengajuan permohonan ke lembaga sertifikasi ISPO dengan melampirkan hak atas tanah atau SHM, surat tanda daftar budidaya atau STDB, dan surat pernyataan pengelolaan lingkungan atau SPPL. Tahap 3, yakni audit eksternal yang dilakukan oleh auditor dari lembaga sertifikasi adalah melakukan penilaian, pemenuhan prinsip, dan kriteria ISPO baik kelengkapan dokumen maupun praktik di kebun. Apabila terdapat temuan pelanggaran dari standar yang ada, maka pekebun diberikan waktu perbaikan dengan mengirimkan dokumen dan bukti perbaikan. Tahap 4, yakni lembaga sertifikasi membuat laporan hasil audit. Tahap 5, apabila laporan telah diterima, lembaga sertifikasi menerbitkan sertifikat ISPO. Sertifikat ISPO berlaku untuk jangka waktu 5 tahun. Berikut adalah sertifikat ISPO yang diperoleh BUMDES Karya Mandala Makmur di Desa Lada Mandala Jaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kota Waringin Barat. Untuk memberikan jaminan ketelusuran produk berbahan baku minyak sawit Indonesia bersertifikat ISPO, maka dicantumkan logo ISPO sebagai tanda pengenal. Logo ISPO dapat dipasang pada kebun, tangki, atau tangki timbun, tangki pengangkut, dan produk CPO, PKO, serta produk sampingan kelapa sawit atau cangkang, limbah cair, atau pome. Sekian pembahasan saya mengenai ISPO untuk pekebun. Mari kita perhatikan setiap proses dari sertifikasi ISPO dan harus kita persiapkan agar pengelolaan kelapa sawit di Indonesia menjadi berkelanjutan. Terima kasih, sampai jumpa di materi lainnya ya.